Great, hallelujah, selalu yang kasih dalam Tuhan, kita baru saja menyelesaikan pembahasan kita tentang 33 hal yang dasyat tentang salib, ya kan? Nah hari ini karena masih dalam suasana tahun baru, saya mau berbagi buat saudara tentang pesan tahun baru, masih sudah saudara, dan mulai minggu depan saya akan mengupas topik yang baru, dan itu 12 minggu berturut-turut, jangan khawatir bukan 33 lagi, nanti ada 33 setelah itu, ya kan? 33 bukti kesetiaan Allah, itu setelah 12 minggu kita bahas tentang mengapa orang benar dan orang pilihan bisa gagal. Bukankah kalau Tuhan memilih, bukankah kalau Tuhan yang sudah memanggilnya, Tuhan juga menguatkan, kenapa dia bisa gagal, nah itu akan kita bahas, tetapi hari ini kita masih bahas tentang tahun keberuntungan kita, nah saya kasih judul begini, beruntung bukan sekedar, ada banyak orang yang pikir, kok Gilbert ini aneh benar, masa pelayanan Globe Fellowship Center, masa pelayanan kamu hebat ini, sepanjang tahun ini bicara tentang keberuntungan, bukankah keberuntungan itu sesuatu yang tidak pasti, keberuntungan itu sesuatu yang untung-untungan, nah sebetulnya dikasih dalam Tuhan, kita dibingungkan dengan istilah ini, kita pikir beruntung itu artinya untung-untungan, no, kita punya Tuhan yang berjanji untuk memberikan kehidupan yang beruntung, amin? Sama-sama bilang sama saya hidup saya beruntung, ayo sama-sama bilang sama saya hidup saya beruntung, sama-sama bilang sama saya hidup saya beruntung, amin? Nah nanti saya jelaskan apa artinya keberuntungan, karena itu tema kita hari ini, keberuntungan bukanlah hidup untung-untungan, ya kan? Kalau untung-untungan lebih kepada gamble, gitu ya kan? Ya kita lihatlah pendeta nanti untung-untungan, no, 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 hidup Kristen bukan hidup yang untung-untungan, hidup Kristen hidup yang pasti, dan yang pertama pasti berhasil, yang kedua pasti diberkati, dan yang ketiga pasti menerima mujizat, dan yang keempat pasti menerima keberuntungan Tuhan yang suju katakan, amin? Yee, ha, ha, nah ini yang kita mau buka, buka Alkitab kita sama-sama, Joshua pasal 1, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan, Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, Musa adalah hamba Tuhan yang besar, Musa adalah hamba Tuhan yang hebat, bayangkan dia angkat stick rod, dia angkat tongkatnya, laut terbelah, tetapi dia mati, kalimat saya sederhana, kalau Musa aja mati, apalagi lu, makanya hidup jangan so tahu, hidup jangan so jago, hidup jangan mengandalkan kekuatan sendiri, Musa yang hebat mati, Herodes yang kuat mati, Fir'aun yang kelihatannya punya kuasa yang hebat, juga mati, kita juga pasti mati, kematian bukan sesuatu yang menakutkan buat kita, Paulus bilang apa? Paulus bilang, bagiku hidup ala Kristus mati ala keuntungan, artinya, aku ingin bersama dengan Kristus, tetapi aku juga mau memberi buah dalam pekerjaan, mau berbuat sesuatu untuk menjangkau jiwa-jiwa, berarti selama aku hidup, tantangan apapun, aku tetap akan melayani, dan kalau tugasku sudah selesai, aku akan bersama dengan dia dalam kemuliaan, yang saya juga katakan amin, selesai-selesai yang 2020, ada orang yang dia cintai meninggal, sudah tidak usah kecewa, tidak usah tertekan, kematian bukan tanda mujisa tidak terjadi, kematian hanya tanda buat Tuhan berdaulat dan berkuasa, apa saja yang dia inginkan pasti jadi, apa saja yang dia inginkan tidak bakal terjadi, para politisi, orang-orang ahli, para provokator, boleh mau coba ciptakan apapun, tapi izinkan saya mengingatkan buat saudara, apa saja yang Tuhan mau pasti jadi, apa saja yang Tuhan tidak mau tidak akan jadi, makanya pastikan, hidup kita dekat dengan Tuhan, Musa, hamba Tuhan yang besar itu, mati, ayat ini bilang, sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Joshua bin Nunabdi, Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang seperangi sungai Jordan ini, engkau dari seluruh bangsa ini menuju negeri, akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu, berarti, hamba Tuhan bisa mati, tapi pekerjaan Tuhan akan berjalan terus, gereja, gedungnya bisa dibakar, tapi pekerjaan Tuhan akan berjalan terus, pelayanan-pelayanan bisa coba dihambat, oleh tekanan-tekanan yang ada, tetapi izinkan saya mengingatkan buat saudara, pekerjaan Tuhan berjalan terus, yang setuju katakan amin, either you are in or out, karena pekerjaan Tuhan berjalan terus, kita mau ikut terlibat, atau kita mau meninggalkan, seluruh saudara, mungkin akibat pandemi ini, jadi kecewa sama pendeta, jadi kecewa sama gereja, saya mau bilang, tidak ada gunanya, engkau boleh kecewa sama pendeta, engkau boleh kecewa sama gereja, pekerjaan Tuhan berjalan terus, karena itu pastikan, you are in or out, saya hanya bilang bodoh, kalau hanya karena kecewa, hanya karena kepahitan, kita meninggalkan Tuhan dan pekerjaannya, yang saya hanya mau ingatkan, buat saudara pekerjaan Tuhan akan terus berjalan, pertanyaannya, kita mau terlibat gak di sana, jangan jadi orang yang sensian, apapun tersinggung, apapun kecewa, semua hamba-hamba Tuhan, menghadapi tantangan yang keras dalam hidupnya, tetapi dia tetap setia, dia tetap taat, dia tetap tulus, dia tetap melakukan yang terbaik, buat Tuhan yang setuju sama saya, katakan, yeah, yeah, amin, 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 jadi musa hamba Tuhan itu mati, dalam pekerjaan Tuhan, gak ada orang yang bisa menyombongkan diri, dan berkata, kalau bukan karena gue gak bisa ini semuanya, justru kalau kita bisa, kita bersyukur, karena Tuhan boleh pakai dan dibatkan kita, coba lihat ayat ini, sesudah musa hamba Tuhan itu mati, berfirman Tuhan kepada Joshua binun, abdi Musa itu demikian, dia hanya abdi Musa, dia bukan seorang dokter teologi, dia bukan seorang yang hebat-hebat banget, dia hanya orang yang setia, orang yang taat, orang yang dengar-dengaran sama suara Tuhan, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu, Musa hamba Tuhan yang hebat, besar, dasyat, dan luar biasa boleh mati, tetapi pekerjaan Tuhan akan terus berjalan, kalau Musa gak ada, Tuhan bisa pakai Joshua, pertanyaannya, saya mau atau tidak dipakai Tuhan, kita lihat selanjutnya, setiap tempat yang akan diijak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, Tuhan gak cari orang yang hebat, Tuhan cari orang yang mau, Tuhan cari orang yang setia, Tuhan cari orang yang sungguh-sungguh, Tuhan cari orang yang serius dengan Tuhan, jangan bilang sama saya, saya banyak kekurangan pendeta, saya banyak kelemahan pendeta, tahun 2021 ini, alat tahun dimana rahmat Tuhan, dimana akan tersuruh buat setiap kita, Tuhan gak pernah tanya kamu bisa atau tidak, karena bisa itu urusan Tuhan, Tuhan yang memampukan kita, Tuhan yang menguatkan kita, dan Tuhan yang membuat kita bisa, yang Tuhan cuma minta dari kita, kita mau gak? Kita serius gak? Kita setia gak? Itu dia kuncinya, makanya kita bilang, setiap tempat yang diijak oleh telapak kakimu, kuberikan, kamu tugasnya hanya taat, kamu hanya tugasnya serius, kamu hanya tugasnya lakukan apa yang kuperintahkan, tapi tanah itu akan kuberikan, amin, jadi bukan mereka yang rebut, Tuhan yang berikan, tugas mereka hanya taat, tugas mereka hanya setia, tugas mereka hanya dengar-dengaran, tugas mereka hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan, tugas mereka hanya serius dengan Tuhan, setiap tempat yang diijak oleh telapak kakimu, kuberikan Tuhan yang berikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, Musa hamba Tuhan itu boleh mati, tapi firman Tuhan, janji Tuhan tetap ya dan amin, I'm proud of my God, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yang di sungai Efrat, seluruh tanah orang hit, sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu, tinggal persoan yang kamu kuat gak? kamu percaya gak? kamu berani gak? kamu membatasi kuasa Allah gak? kadangkala yang membuat hidup kita gak beruntung, kadangkala yang membuat hidup kita gak berhasil, kadangkala yang membuat hidup kita gak sesuai dengan janji Tuhan, kenapa? karena kita membatasi kuasa Allah, orang rasanya gak mungkin, wah itu kayaknya gak bisa pendeta, wah itu terlalu sukar pendeta, wah itu terlalu berat pendeta, never, 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 ever limit your God, he is the unlimited power, dia Tuhan yang tidak terbatas, amin, sama-sama bilang sama saya, Tuhan saya tidak terbatas, makanya Alkitab bilang sesuai dengan imanmu, jadi padamu, kita lihat selanjutnya, klik, klik, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, artinya kalau kamu tinggal dalam aku, kamu mendekat kepada aku, kamu bergantung sepenuhnya kepada aku, seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, yang lebih kaya dari saudara banyak, yang lebih hebat dari saudara banyak, yang lebih kuat dari saudara banyak, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan, amin, I don't care, selalu menatap saya dan berkata, tapi saya diserang oleh jenderal pendeta, saya diserang oleh orang yang berpangkat tinggi pendeta, saya diserang oleh orang kaya, saya diserang oleh orang yang, waduh pergaulannya keras pendeta, hari ini saya mau bilang sama saudara, Tuhan janji sama Joshua, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau, dengan lain kata Tuhan bilang sama Joshua, kamu bukan yang terbesar, kamu bukan yang terhebat, kamu bukan yang terjago, tapi aku yang menyertai kamu, yang setuju bilang amin, hidup Kristen bukan hidup yang kecil hati, hidup Kristen bukan hidup yang minder, hidup Kristen bukan hidup yang tertekan, hidup Kristen bukan hidup yang berkata, ya tapi kan saya lemah pendeta, saya kan gak bisa pendeta, saya kan gak pintar, tapi ayat firman Tuhan janji apa, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, kenapa? bukan karena kau kuat, bukan karena kau hebat, bukan karena kau jago, bukan karena kau luar biasa, bukan karena kau terkalahkan, tetapi seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau, itu yang kuncinya, sama-sama bilang sama saya, kuncinya adalah penyertaan Tuhan, jadi waktu hari ini kita menerima tubuh dan darah Kristus, tubuh dan darah Kristus bukan obat kuat, bukan berarti oh saya sudah minum anggur dan roti, wah sebulan ini kuat, tapi waktu kita minum tubuh Kristus, kita minum darah Kristus yang kita makan, tubuh Kristus, yang dilambangkan dengan roti dan anggur, iya kan? karena Kristus berkata, inilah darahku, inilah tubuhku, berarti waktu kita makan, kita minum, kita menjadi bagian dalam tubuh Kristus, berarti penyertaan yang sempurna atas hidup kita, sama-sama bilang sama saya, penyertaan Tuhan, sempurna atas hidup kita, kenal kita berkata, kalau kita menjadi satu dalam kematiannya, kita juga akan menjadi satu dalam kebangkitannya, haleluya, kita lihat selanjutnya, kita lihat selanjutnya, dikatakan apa? sempurna tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau, seumur hidupmu seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau, bukan Tuhan yang meninggalkan kita, kadangkala kita yang meninggalkan Tuhan, iya kan? kita lihat selanjutnya, ayat yang ke enam, ada perintah yang Tuhan bilang disini, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri, akan kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka, sama-sama bilang saya harus kuat dan teguh, kita lihat selanjutnya, klik, hanya diulangi sekali lagi, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum, yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa, janganlah menyimpah ke kanan atau ke kiri, supaya kau beruntung kemana pun kau pergi, Tuhan punya janji yang spesial buat kita, bahwa kamu akan beruntung kemana pun kamu pergi, boleh saja pintu tertutup, boleh saja kamu ditekan, boleh saja kamu dicurangi, boleh saja kamu menghadapi badai, tetapi kamu akan melihat tangan Tuhan yang menyertai kamu, dan kamu akan menyadari bahwa hidup kamu beruntung, yang sejuk katakan amir, beruntung berbeda sama berhasil, berhasil adalah sesuatu yang bisa kita perhitungkan, saya sekolah, sampai mendapat master, sampai mendapat dokter, saya dapat bersyukur pada Tuhan yang berkata saya berhasil, tapi beruntung unpredictable, waduh saya pikir saya dalam masalah besar, waduh saya dicurangin orang, waduh saya dijahatin orang, waduh saya sudah di set up, untuk masuk dalam jebakan yang akan membunuh, menghancurkan karir saya, tapi Tuhan balikan semua keadaan, itulah keberuntungan, dan Alkitab berkata, kemana pun kau pergi, kau gak usah takut, selama kau bertindak hati-hati, selama kau tidak milih ke kiri maupun milih ke kanan, kamu akan beruntung, kemana pun kamu pergi, yang sudah katakan amir, kita lihat selanjutnya, janganlah kau lupa memperkatakan kitab taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya kau bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalanmu akan berhasil, diulangi sekali lagi, kau akan beruntung, sama-sama bilang sama saya, saya akan berhasil, ayo sama-sama bilang sama saya, saya akan berhasil, sama-sama bilang sama saya, saya akan beruntung, amin, kita lihat selanjutnya, klik, nah, saya simpulkan gini, pada dasarnya, hidup Kristen adalah hidup yang diberkati, sama-sama bilang sama saya, hidup saya diberkati, ayo semangat, sama-sama bilang hidup saya diberkati, nah, apa artinya diberkati, diberkati artinya, Tuhan merancangkan sebuah kehidupan, yang berhasil dan beruntung, yang setuju sama saya katakan, berhasil dan beruntung, sama-sama bilang sama saya, berhasil dan beruntung, adalah kehendak Tuhan, sudah boleh saja tidak setuju dengan pengajaran ini, sudah boleh saja bilang, Gilbert teologi kemakmuran, tetapi saya baca Alkitab, Alkitab saya mengajarkan kepada saya, kita harus pikul salib, 33 minggu kemarin kita terus bahas tentang salib, tetapi saya tidak menjumpai satu pun kata, bahwa kalau saya pikul salib, saya akan hancur, saya pikul salib, saya akan habis-habisan, saya pikul salib, saya akan binasa, yang saya pelajari ketika saya memikul salib, ada kebanggaan, ada sukacita, ada kemenangan, dan perjalanan saya akan berhasil, dan saya akan beruntung, yang setuju katakan, yeah, amin, memikul salib, bukan berarti hidup saya akan menerita, tapi yang saya pelajari, saya akan lewati penderitaan, tapi di tengah penderitaan, saya tahu tangan Tuhan dasyat, dan luar biasa, yang setuju katakan, amin, itu sebabnya hari ini kita menerima perjamun suci, karena perjamun suci mengajar kepada kita, Yesus sudah menyelesaikan segalanya buat kita, tinggal tugas kita jalani dengan iman, lakukan dengan serius, sambil memandang Tuhan, dan sambil beriman, bahwa Allah melakukan perkara dasyat di tengah-tengah kita, yang setuju katakan, amin, kita lihat selanjutnya, saya pelajari, apa itu berhasil, dan apa itu beruntung, berhasil lebih menekankan pada persiapan, dan perjuangan kita, mengerti sampai disini ya, makanya saya bilang, berhasil, itu dapat kita prediksi, karena berhasil itu, lebih menekankan pada persiapan dan perjuangan kita, kita sekolah, kita sudah hitung, wah ini kondisinya begini, keadaannya begini, tantangannya begini, kita memang sudah bersiap, dan kita sudah perjuangkan, itulah keberhasilan, orang yang latihan musik, sehari empat jam, lalu kemudian dia jadi musisi yang handal, berhasil, tidak ada keberhasilan tanpa persiapan dan perjuangan, kalau sudah cuma mengeluh terus, mengeluh terus, mengeluh terus, lalu bingung suami sudah kenapa kabur dari rumah, ya karena kita gak mempersiapkan, dan gak perjuang, kalau kita jadi istri yang nuntut terus, lalu kita bingung kenapa rumah tangga saya gak bahagia, karena mulut sudah gak teratur, sudah ngomong sembarangan, masa bodoh orang mau sakit hati, mau apa yang penting gue happy, ya gue memang orangnya begini, lu belajar ngerti gue, berarti kan sudah kerasukan setan, saudara-saudara, iya kan, seolah suami yang pelit, yang kasar, yang menekan, kalau marah, soal istri gak ada otak, ih sudah gue yang kasih dalam Tuhan, lalu bingung, kenapa rumah tangga sudah tertekan, kenapa rumah tangga sudah bermasalah, kenapa istri sudah tidak bisa menghargai saudara, ya kenapa, karena kita tidak mempersiapkan, dan tidak berjuang dengan betul, seolah gak pernah didik anak saudara, yang ada cuma komplain anak saudara, harus begini, Bu, Pak, bisa gak sih kita berjuang, bisa gak sih kita koreksi diri kita sendiri, berhentilah nyalain orang, berhentilah koreksi orang, koreksi dirimu sendiri, saya bingung, ada banyak orang yang ngerasa hidup ini berat, hidup ini susah, hidup ini menyakitkan, tapi dia gak pernah mau koreksi diri, berubah Pak, berubah Bu, 2021 tidak akan jadi lebih baik, kalau kau tidak pernah mau berubah, kalau kau cuma nuntut suami mu harus berubah, suami mu harus mengerti, istri mu harus berubah, istri mu harus mengerti, mertua mu harus berubah, mertua mu harus mengerti, hidup akan membosankan buat saudara, kenapa, you are the problem, sorry, I love you, dan justru karena saya mencintai saudara, I have to tell you the truth, saya harus ngomong kebenarannya, dan kalau saudara gak mau dengar, yang rugi saudara sendiri, karena saudara menjadi batu sandungan, saudara menjadi benalu, buat orang di sekitar saudara, dan karena saya sayang saudara, saya tidak ingin saudara selama 2021, kembali menjadi benalu, sama seperti 2020, mari jadi berkat, yang setuju sama saya katakan, mari jadi berkat, berhasil, lebih menekankan pada persiapan, dan perjuangan kita, sementara beruntung, beda, lebih menekankan kasih dan anugerah, Musa ada di tepi, lautnya berau, ke depan artinya bunuh diri, ke belakang pasukan Fir'aun sudah menanti, ke kiri dan ke kanan, semua adalah padang gurun, gak bisa lari, dia dengar suara Tuhan, what is in your hands, lalu Musa bilang, a rod, a stick, sepotong akar, sepotong tongkat, lalu Tuhan bilang, angkat, tiba-tiba laut diterbelah, itu bukan keberhasilan, itu keberuntungan, amin, jadi keberhasilan, sesuatu yang saya persiapkan, sesuatu yang saya perjuangkan, dan untuk itu Alkitab bilang, kalau kamu setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati kamu dalam perkara yang lebih besar, itu yang Alkitab janji, jadi payahmu dalam Tuhan, tidak sia-sia, tapi keberuntungan sesuatu yang sangat berbeda, keberuntungan adalah sesuatu yang Tuhan janjikan, sesuai dengan imanmu, jadi padamu, apa yang tidak pernah kau pikirkan, itu yang Tuhan sediakan, dan saya juga katakan amin, nah kita gak bisa hanya mengharapkan keberuntungan, tanpa kita berjuang, dan mempersiapkan diri untuk berhasil, ngerti ya, sengaja saya bicara lambat-lambat ini, karena saya mau di hari minggu pertama ini, adalah awal dorongan buat saudara, untuk koreksi diri, untuk persiapkan diri, memperbaiki hal-hal yang lama, supaya 2021, kita melihat berkat Tuhan, kita berhasil dan juga beruntung, kita bukan jadi orang yang terus nyinyirin orang, kita jangan jadi orang yang terus kepoin orang lain, kita jangan jadi orang yang terus komentar ini, kritik ini, kita hanya jadi haters-haters, dengan hati busuk yang dikuasai iblis dan setan-setan, tapi kita menjadi orang percaya yang bangkit, berjuang, berbuat sesuatu, dan melihat janji Allah tergenafi, yang sudah katakan, yeah, amin, saya selalu bilang, haters, tidak bisa menghambat pekerjaan Tuhan, haters hanya memperbanyak orang-orang masuk neraka, saudara, saya ulangi sekali lagi, haters tidak bisa menghambat hamba-hamba Tuhan, dan haters tidak bisa menghambat pekerjaan Tuhan, pekerjaan Tuhan akan berjalan terus, dan hamba-hamba Tuhan yang benar akan terus diangkat oleh Tuhan, hatersnya Yusuf buang Yusuf ke dalam penjara, tetapi justru keberadaan itu membuat Yusuf lebih dasyat lagi, jadi haters tidak pernah bisa menghambat karya Tuhan dalam hidup seorang hamba Tuhan, haters juga tidak bisa menghambat pekerjaan Tuhan, haters hanya membuat jumlah orang-orang di neraka bertambah banyak, karena lu salah satunya, kenapa? engkau jadi haters, omonganmu tidak benar, engkau menghasut, hatimu busuk, lalu engkau pikir engkau mau masuk surga, engkau pikir engkau ada orang dalam ke apa, jadi surga engkau sedalam Tuhan, saya ulangi, apa itu berhasil, apa itu beruntung, berhasil lebih menekankan pada persiapan dan perjuangan kita, namun beruntung lebih menekankan kasih dan anugerah Allah, klik, nah, saya pelajari selanjutnya, kita pada dasarnya adalah orang-orang yang beruntung, kenapa beruntung? saya pelajari beberapa hal ini, yang pertama, karena Tuhan yang memilih kita, mengenal kita, namun mengasih kita, wow, haleluya, istri saudara saja, kadang kalah setelah mengenal kita lebih dalam, nyesel pendeta kawin sama dia, pendeta dulu waktu pacaran, gak kayak begitu dia pendeta, tapi sekarang udah kawin, dia mau tahu, orangnya pelitnya setengah mati pendeta, ada banyak suami yang, ya ilah, saya gak nyangka pendeta dulu, waktu pacaran gak begitu dia pendeta, waduh, gak tahunya sekarang serakah banget orangnya pendeta, waduh, pokoknya cuma one way, iya kan duit kalau masuk gak bisa keluar lagi, waduh, minta ampun deh pendeta, tertekan saya punya bini kayak gitu, ah liat ya, liat ya, liat ya, ada banyak orang, if they know, who, we really are, kita siapa sebenarnya? ada banyak orang yang mundur, ada banyak orang yang lari, ada banyak orang yang tinggalkan kita, kita orang yang beruntung, Tuhan pilih kita, Tuhan tahu siapa kita, Tuhan kenal siapa kita, Tuhan tahu kebusukan kita, Tuhan tahu kemunafikan kita, Tuhan tahu kejatuhan kita, Tuhan tahu kesalahan-kesalahan kita, Tuhan tahu apa hal-hal yang buruk, yang kita buat selama 2020, tapi dengan kasihnya dia tetap peluk kita, dia lihat di hidup kita ada pengharapan, dia berikan roh kudusnya buat kita, dengan sabar dia mendidik kita, sampai dia jadikan kita segambar serupa dengan dia, dalam kemuliaannya, untuk memerintah bersama dengan dia, yang setuju katakan amin, hallelujah, kita orang beruntung, karena itu jangan menjauh dari Tuhan, Tuhan pilih kita, dia kenal kita, namun dia tetap mengasihi kita, dan dengan sabarnya, dia bentuk dan proses kita yang kedua, kita orang beruntung, karena Tuhan yang memilih kita, memberikan roh kudusnya untuk menyertai kita, karena dia tahu kelemahan kita, dia tahu kekurangan kita, Daud berkata, dia ingat bahwa kita ini debu, makanya waktu Daud berbuat salah di hadapan Tuhan, inilah doa Daud, Daud berkata, do not take your Holy Spirit from me, kalau aku salah, Tuhan boleh tegur aku, kalau aku masih mengeraskan hati, Tuhan boleh menghajar dan memukul aku, but do not take your Holy Spirit from me, jangan angkat rohmu, dan jangan biarkan rohmu menjauh daripadaku, roh kudus itulah yang menyadarkan kita, roh kudus itulah yang membangkitkan semangat kita, roh kudus itulah yang mengingatkan kita, akan seluruh janji al, dan roh kudus itulah memampukan kita, untuk berkata tidak pada dosa, dan mengambil keputusan untuk berubah, dan berkata yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit, kita orang beruntung, maka selalu saya bilang, meninggalkan iman Kristen adalah kebodohan, karena meninggalkan iman Kristen bukan hanya berarti, saya memiliki sebuah agama baru, meninggalkan kekristenan berarti, meninggalkan tuntunan roh Allah dalam hidup saya, karena kekristenan percaya, Yesus naik ke surga, tapi dia tidak meninggalkan kita sebagai timpiatu, dia memberi seorang penolong lain roh kudusnya, dan untuk itu roh di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini, kapan saya tahu roh kudus di dalam saya, ketika saya salah dan saya tidak ngotot, ketika saya salah, saya merendahkan diri dan minta ampun sama Tuhan, ketika saya tahu bahwa jalan saya berdosa, saya cepat balik pada Tuhan, artinya roh kudus aktif dalam diri saya, tapi kalau saya sudah berdosa, saya masih terus menikmati kesenangan dosa, jangan-jangan, saya sudah tidak peka lagi akan suara roh kudus dalam hidup saya, saudara-saudara yang mungkin dosa dan merasa nikmat, saudara-saudara yang berbuat dosa jauh dari Tuhan, lalu tetap ngotot, tetap merasa diri benar, tidak mau memperbaiki hidup, sebagai amba Allah saya hanya mau ingatkan, hati-hati roh kudus sudah tidak lagi bisa kau dengar, cepat bertobat, cepat berbalik, ingat, masa-masa kau dalam tuntunan roh kudus, itulah masa-masa yang indah, dasyat dan luar biasa, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Simpson, seorang yang diurapi Tuhan, roh Tuhan ada padanya, tapi dia tidak mau dengar tuntunan roh kudus, dia hanya mau dengar tuntunan hawa nafsu dagingnya, roh perjinahannya, spirit of lust, roh kedagingannya, dan ini yang mengakibatkan, akhirnya yang alam hidupnya hanya perjinahan, demi perjinahan, perjinahan, bukan berarti roh Allah tidak alam dirinya, tapi dia tidak lagi mau pekakan roh Allah itu, dan apa yang terjadi kemudian, gara-gara dia tidak mau pekakan roh Allah, matanya dicungkil, buta, dan dia menjadi bahan tertawaan, orang-orang Filistin, I love you, saya mengasihi saudara, di hari minggu pertama di tahun yang baru ini, saya hanya mau mengingatkan saudara, jangan tertipu, oleh segala kesenangan dunia, lalu akhirnya kau menjustifikasi diri, saya memang orang yang begini, yang mau diapain, saya tetap melayani meskipun saya berjinah, saya tetap melayani meskipun saya minum mabuk, saya tetap melayani meskipun saya hidup dengan alkohol, saya tetap melayani meskipun saya hidup dengan judi, saya tetap melayani meskipun saya istri piaran orang, saya tetap melayani meskipun saya selingkuh dengan perempuan lain, saya tetap melayani meskipun saya hidup dengan pergi ke klub, lalu baca-bacaan cabul, yang penting Tuhan tahu saya melayani, roh memang lemah, tubuh saya memang lemah, tapi ya saya tahu kok roh saya melayani, Tertipu setan kau Ini saatnya Engkau membiarkan suara roh kudus Berbicara kembali Jangan sampai terjadi Seperti Simpson, betul Kemudian dia kembali pada suara roh kudus Tetapi matanya Sudah dicungkil Dan dia sudah jadi bahan tertawa Orang Filistin Saya berdoa Supaya engkau tetap berdiri tegak Sebagai pribadi-pribadi Yang dipimpin roh kudus Untuk masuk dalam kemuliaannya Dengan kemenangan yang gilang-gemilang Yang setuju katakan, amin Yang ketiga Kita pada dasarnya orang-orang yang beruntung Karena Tuhan yang memilih kita mengenal kita Namun tetap mengasihi kita Dan dengan sabarnya Dia proses kita Tuhan yang memilih kita memberikan roh kudusnya Untuk menyertai kita Sehingga kita dapat berkata Bersama Yesus aku cakap menanggung segala perkara Yang ketiga Tuhan yang memilih kita peduli Untuk kemajuan dan kedewasaan kita Dia bukan hanya Tuhan yang memikirkan berkat Dalam hidup kita Tapi dia mau kita menjadi dewasa Makanya Paulus bilang Ketika aku kanak-kanak Aku merasa seperti kanak-kanak Aku berkata-kata seperti kanak-kanak Aku berpikir seperti kanak-kanak Tetapi setelah dewasa Aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita Kadang-kadang kita kekanak-kanakan banget Ngambeklah Kecewalah Nggak mau bertanggung jawablah Hidup cuma nuntut orang Kan anak-anak gitu Manak jahat Anak-anak cuma nuntut Cuma nuntut Cuma nuntut Cuma nuntut Tapi orang dewasa berjuang Amin Tuhan mau mendewasakan kita Makanya saya bilang Kita orang beruntung Kalaupun Tuhan izinkan kita menghadapi masalah Tuhan nggak salah Surah-surah yang sedang berkata Tuhan kenapa saya harus menghadapi masalah Kenapa begini Kenapa begini Karena Tuhan sedang mau mendewasakan kita Tuhan sedang mau melatih kita Tuhan sedang mau menyempurnakan kita Supaya makin hari Makin lama Daging kita Makin tersalibkan Supaya roh kemuliaan Kristus Tetap bangkit Untuk hidup kita Yang sejauh katakan Yeah Sudara Kitalah orang-orang yang beruntung Karena Tuhan yang memilih kita Mengenal kita Namun tetap mengasihi kita Dia tahu kekurangan kita Kelemahan kita Kesalahan kita Kebodohan kita Kemunafikan kita Tapi dia tetap mengasihi kita Yang kedua Tuhan yang memilih kita Memberikan roh kudusnya Untuk menyertai kita Dan untuk itu kita dapat Berkata roh yang di dalam saya Lebih besar roh yang dalam dunia ini Karena roh yang membangkitkan Kristus Dari antara orang mati Ada di dalam saya Untuk membimbing saya Dalam kuasa kebangkitan Yang ketiga Tuhan yang memilih kita peduli Untuk kemajuan Dan kedewasaan kita Sampai menuju pada kesempurnaan Dan yang keempat Tuhan yang memilih kita Kemudian memperlengkapi kita Bukan hanya memperlengkapi kita Dengan buah-buah roh kudus Dengan buah-buah roh kudus Tapi dia juga memperlengkapi kita Dengan karunia-karunia roh kudus Buah-buah roh itu penting Untuk kesaksian kita Jangan kita menekankan buah-buah roh Tapi tidak hidup dalam karunia Sebaliknya kita menekankan karunia-karunia Tetapi tidak mengeluarkan buah-buah roh Tetapi yang Kristus janjikan Makanya saya bilang Kita orang beruntung Siapa sih kita? Banyak kelemahan, banyak kekurangan Banyak kesalahan Tapi Tuhan begitu percaya sama kita Dia berikan buah-buah roh Sehingga kasih, suka, cita Terpancar dalam hidup kita Asal kita mendekat sama Tuhan Asal kita mau dengar-dengar Asal kita mau bergaul dengan firman Hari demi hari Dan kemudian Setelah Tuhan bisa lihat Bahwa kita bisa dipercaya Dengan buah-buah roh Dia percayakan karunia-karunia roh Untuk kita menjangkau jiwa-jiwa Meluaskan kerajaan Allah Sehingga nama Kristus dipermuliakan Dan setuju katakan Amin Haleluya Selanjutnya saya pelajari Karena kita adalah orang yang beruntung Maka yang pertama Mari kita hidup berkualitas dan berintegritas Jangan hidup sembarangan Jangan jadi suami yang ngaco Jangan jadi istri yang cerewet Jangan jadi anak-anak muda yang egois Jangan jadi pelayan-pelayan Tuhan Yang hanya mikirin perutnya, dirinya, keinginannya, kesenangan, dagingnya sendiri Jangan jadi pejabat yang hanya mau mencari keuntungan saja Suratku yang kasih dalam Tuhan Mari kita hidup berintegritas dan berkualitas Amin Kenapa Yesus berkorban? Kenapa Allah turun menjadi sama dengan manusia? Itu yang namanya integritas Karena dia ingin menyelamatkan kita Supaya kita yang seharusnya binasa Kita yang seharusnya menuju maut Diselamatkannya Dan berolah hidup yang kekal bersama dia Yang sudah katakan amin Karena orang-orang yang berintegritas dan berkualitas Artinya orang-orang yang mengangkat Orang-orang yang menguatkan Orang-orang yang memberi pengharapan Dan orang-orang yang memberi kesejukan dalam hidupnya Haleluya Yang kedua Karena kita adalah orang yang beruntung Mari kita hidup fokus pada Tuhan dan kerajaannya Karena kita bilang cari dahulu kerajaannya Dan kebenaran Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu 2021 ini Saya harus yakinkan saudara Engkau bisa buat banyak salah 2021 Engkau bisa saja menghadapi masa-masa yang berat dan sukar 2021 Bisa saja engkau menghadapi goncangan-goncangan Dan kebimbangan-kebimbangan Tapi ini yang hanya saya mau tekanku Buat saudara tetap fokus pada Kristus dan kerajaannya Alkitab sampai bilang begini Apa saja yang engkau lakukan Lakukanlah seperti untuk Tuhan Ketika engkau disakiti Jangan fokus pada hal-hal yang menyakiti Ketika engkau diomongin orang Jangan fokus pada orangnya Adik-adik muda ketika engkau diputusin sama pacarmu Ketika engkau dikhianati oleh orang yang engkau sayang Ibneta sensitif nih Jangan fokus Di Instagram semua foto-fotonya diapus-apusin Barang-barangnya dibakarin Jangan fokus Kalau kita fokus pada masalah Tahun ini tahun yang berat Tahun ini tahun yang menjenuhkan Tahun ini tahun yang keras Tapi sebaliknya kalau kita fokus pada Kristus Tahun ini kita melihat rahmatnya Kita melihat kemenangannya Kita melihat mujizatnya Kita melihat terobosan-terobosan yang luar biasa Setuju katakan amin Haleluya Selanjutnya Karena kita adalah orang yang beruntung Mari kita hidup berkualitas dan berintegritas Kita fokus pada Tuhan dan kerajaannya Yang ketiga Mari kita hidup dengan mental berkorban dan memberi Kita belajar dari Kristus Kristus bilang aku datang Bukan untuk dilayani Tapi untuk melayani 2021 Anak Tuhan tidak boleh nyusahin orang Tidak boleh merugikan orang Tidak boleh nyengsarakan orang Saya berdoa Supaya iman sudah makin naik Dan apa bukti iman makin naik Kita makin gak egois Less Of me More Of Jesus Artinya hidup kita Kita makin berkurang Tapi makin bertambah-tambah dalam kasih Tuhan Suami Mari belajar berkorban Dan menjadi orang-orang yang mentalnya memberi Istri-istri Mari siap berkorban Dan kalau berkorban Gak usah sambil menangis Kalau berkorban Gak usah sambil Menyesali keadaan Kalau berkorban Gak usah sambil sakit hati Ya pendeta saya sebetulnya Sakit banget Tapi yaudahlah Itu bukan pengorbanan Itu penderitaan Pengorbanan adalah sesuatu yang saya jalankan dengan bangga Betul saya menabur dengan air mata Tapi saya akan menuai dengan sorak-sorai Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Haleluya Selanjutnya Karena kita adalah orang yang beruntung Mari kita hidup Finishing Strong Apa artinya finishing strong Paulus bilang begini Kamu sudah mulai dengan roh Masakan kamu Mau mengakhirinya dalam daging Saya undang pemain musik maju ke depan Dan saya hanya mau ingatkan Buat setiap saudara sekalian Hari ini Kita menginjak minggu pertama Di tahun yang baru Saya yakin kita semua berapi-api Saya yakin kita semua bernyala-nyala Saya yakin kita semua bersemangat dan berkata Pokoknya Kristus segala-galanya buat saya Saya mau berjalan bersama Kristus Tapi sebagai hamba Allah saya mau bilang Hari-hari ini Kita akan menghadapi banyak-banyak ujian Bisakah kita finishing strong Saya khawatir Banyak hamba-hamba Tuhan Banyak anak-anak Tuhan Lost faith Lost sincerness Kehilangan ketulusan Kehilangan mental berjuang Karena berkata I cannot Saya melayani Tuhan pendeta Tapi istri saya Aduh Betul-betul menjadi batu sandungan di rumah pendeta Lama-lama saya gak tahan Bayangkan Tahun ini saja Ada beberapa hamba Tuhan besar Satu Ida jatuh dalam perjinahan Ida bercerai Dan ida mati bunuh diri Saya gak pernah bisa berpikir Bagaimana seorang hamba Tuhan jatuh dalam perjinahan Bagaimana seorang hamba Tuhan bercerai Bagaimana seorang hamba Tuhan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri Satu-satunya bisa terjadi Kalau orang di keluarganya Apakah dia istrinya Atau dia suaminya Yang dipakai setan Untuk terus menekan 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 Sampai akhirnya dia betul-betul Udah gak tau mesti buat apa Dan hari ini sebagai hamba Allah Saya mau bilang Kita gak pernah tau Setan akan pakai siapa Setan bisa pakai anakmu Setan bisa pakai ayahmu Setan bisa pakai mertuamu Setan bisa pakai menantumu Setan bisa pakai istrimu Setan bisa pakai suamimu Setan bisa pakai orang dekatmu Dan hanya dua hal yang dia mau buat Kalau dia tidak berhasil membujuk engkau Supaya keluar dari kekudusan Supaya keluar dari kasih Supaya keluar dari kebenaran Supaya keluar dari kesetiaan Supaya keluar dari kedamaian Dan dibujuk bagaimanapun Kau tetap setia Maka dia akan coba menekan Kalau dia gak bisa pakai orang jauh Saya tetap akan pakai orang orang dekat But folks I know what you're going through Ibu Engkau yang sedang merasa jiwamu tertekan I know what you're going through Pak Bapak-bapak yang sedang mengalami tekanan I know what you're going through Adik-adik muda Saya bisa merasakan Saya tahu apa artinya hidup dalam tekanan itu Saya melayani Tuhan Dari saya usia 18 tahun Saya tahu apa artinya tertekan Saya tahu apa artinya ditekan dari segala sudut Tapi saya hanya ingatkan buat saudara sekalian Kita para jurid We are soldiers We are soldiers Kita bukan seniman Yang Gampang mudi Yang gampang sakit hati Yang gampang maraju Kata orang menadu bilang Yang gampang ngambek gitu But we are soldiers Artinya walaupun kadangkala air mata kita harus mengalir Kadangkala hati kita goncang Tapi kita tetap pandang salib Kita berkata Lloyd There is no other choice for me After finishing strong Ingat Engkau akan berhasil Dan perjalananmu akan beruntung Ibu You are a soldier Bapak You are a soldier Adik-adik muda Pelayan-pelayan Tuhan Sudah-sudah yang sedang mau goncang hari-hari ini Let me remind you You are a soldier of Christ Engkau adalah prajurit-prajuritnya Kristus Hari ini kita akan terima perjaman suci Pastikan hari ini kau berkata Tuhan Aku akan berhasil Dan kalaupun persiapanku dan perhitunganku Aku gak jelas lagi Aku percaya masih ada keberuntungan yang Tuhan sediakan Welcome This is year of gain Ila tahun keberuntungan Tahun peningkatan Tahun kemajuan yang Tuhan mau sediakan Pastikan kita bertindak hati-hati Pastikan kita kuatkan dan teguhkan hati Pastikan kita fokus pada janji-janji Tuhan Dan pastikan kita tidak melupakan Taurat Tuhan Pastikan kita memperkatakan Taurat Yang kita katakan bukan apa yang kita rasa Yang kita katakan bukan apa yang menyakitkan kita Yang kita katakan bukan apa yang mengkhawatirkan kita Tapi yang kita katakan Apa yang Tuhan sudah jamin buat hidup kita Terima kasih